Intro Yo friends, welcome back to Franz Sanjayi channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Setelah kemarin kita unboxing dan full review Optimus Prime Buatan 3.0 lini DLX 3 jutaan dengan detail artikulasi segokil ini Di video kali ini kita bakalan review dan unboxing Jetfire nya friends Konon katanya ini bisa fusion jadi Optimus Jetfire Ini lebih mahal harganya kalau gue gak salah 4 sampai 4,5 jutaan Karena ini lebih gede friends Jetfire dulunya Decepticon Sampai akhirnya di masa-masa akhir hidupnya dia bertobat Merelakan nyawanya di fusion dengan Optimus Prime Untuk tujuan yang lebih mulia friends Gue yakin lah manusia itu kalau udah mendekati aja Pasti bertobat friends Takut coy Ya langsung kita unboxing Jetfire Karena unboxing adalah kerikmatan yang hakiki Mame Box nya friends Seperti biasa Transformer DLX 3.0 Oke diambil dari film Revenge of the Fallen Dia muncul di yang kedua friends Kalau gue gak salah Gila ya Box nya aja cakep banget men Bukannya menarik karena ini pertama kalinya gue liat action figure Ya buatan 3A Dia bungkus pake Steroformers Nah Wow Gila 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 Optimus nya aja kemarin keren parah Gue yakin ya ini Jet nya lebih keren coy Ini ada manual book nya Ya gede manual book nya Karena dia tuh tutorial cara kita fusion ke Optimus nya Gue yakin pasti susah friends Ya penasaran lah ya Tapi nanti lah cobalah liat tuh Ini buku-bukunya friends Nah Ya Nah Oke Nah 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 Oh ini cara fusion nya nih Hey Oh Mame Gue ngeliatnya duluan aja udah pesimis ya Oh What is that Wow Wah gila nih action figure Tapi kita kudung rakit sedikit friends Nah liat Oh my god Ini keren sih Berasa Optimus nya itu kemarin gak ada apa-apanya coy Ini si turbo nya itu kan Wah Hahaha Ya si sugoi men Warna cat nya udah logam banget Walaupun ini semuanya bahannya plastik Kita bakalan Cek dan rakit Satu persatu Mantus subscribe Yuk 2 juta C'mon friends Sama yang Optimus kemarin Sayang ya Kudunya yang Autobot Sama yang Decepticon Dibedain friends Dan yang paling gue gele Karena logo 3-0 nya gede banget coy Harusnya kan transformer Atau kan minimal Si Jetfire gitu ya Watermark Vinyl Ya kita harus tempel sendiri nanti coy Ada berapa part yang cukup banyak men Wah ini sih bakalan seru men Ini semi mokit Gak lah Gak serunya mokit Tapi lumayan friends Kita mulai Dari kakinya dulu friends Lihat Ini kaki Si Jetfire nya Sama Dia inner frame nya itu besi nih Yang gue pegang Luarnya plastik Tapi dengan cat weathering Dia besi Gila Ini jelimet banget friends Oke kita tempel dulu Part Pertamanya Dia ke bawah sini Seperti ini Nah Wuh Iji deh Gua sangat takjub ya Sama Action figure yang sedetal ini friends Nih kakinya doang nih Karena dia itu kan berat friends Jadi si kakinya Kita kudu extension dulu nih Wah Sebelahnya lagi Termasuk Dia belakang nak Bisa kita extension tuh Jadi lebih kokoh coy Kalau di Optimus nya itu Dia jadi backpack jet nya gitu friends Di si Jetfire Dia jadi betis nya men Lihat Pahanya kan Sistem mekanismenya tuh Lihat Ini bisa gerak-gerakin juga Selain detail 3-0 itu full Artikulasi men Ya Dan yang gokil Karena ini nempel disini friends Pencet dulu nih ya Oke Kita masukin disini nih Lihat Dia ngunci dong Satu lagi Ini pencet Lihat Pencet Kalau mau dilepas Tinggal kita pencet lagi friends Dan dia kokoh tuh Oke Langsung ke bodinya friends Suede Ini si kakek tua Gila ya Dibanding Optimus Ini jauh lebih keren sebenernya friends Karena lihat Dari detail-detail Part per part nya aja Ini jauh lebih rumit Lebih runyem Daripada si Optimus yang kemarin Dia sama Full artikulasi Lihat tangannya Kalau dilebarin Bisa selebarin nih friends Ya dan ini Setiap tangannya Dia tuh bisa digerak-gerakin tuh Armor-armor nya tuh Ya Ini semuanya bisa digerak-gerakin friends Ini ya Ini ya Semuanya Bisa digerak-gerakin coy Jadi kan si kakek ini kan Agak bongkok ya Coba ya Kita Tempel dulu ke kakinya Oh ini agak Soalnya dia harus Soalnya ini berat banget friends Satu lagi Ini wah keren sih Keren karena Gue belum pernah unboxing Yang statue nya friends So far Prime 1 Belum pernah bikin si Jetfire Gue gak tau dibikin atau enggak ya Karena Ini bakalan Super susah sih Bikinnya sih Ini udah kayak Kecua coy Ya Ini udah kayak monster kecoa gitu ya Dan ini detailnya gila sih Hebat ya 4 jutaan bisa bikin sedetail ini sih Hebat friends 3-0 sih bercanda coy Lihat Segede gini Base nya sekecil ini friends Gimana cara nopangnya coba Ya kan ini Ini gak kepake sih Kata gue sih Ini formalitas men Lihat Lihat kepalanya friends Wah Gokil ya Dalemnya Unsur-unsur mesin Cybertron nya Kakeknya Kerasa friends Cuma sayang Ujung-ujungnya ini Kayak agak Karet ya Takut patah kali tuh Nah ini dia nempel Kedalam sini nih Dia bungku banget tuh Ini kayak Iya sih Kalau di binatang Kayak kecoa coy Muncek Sunda Amat cucu nguk men Tuh lihat Kalau kalian perhatikan ya Di lehernya Dia tuh ada kayak Warna yang sedikit Bronze gitu friends Agak coklat gitu tuh Jadi perpaduan Warna krum Kemudian silver tua Grey Juga bronze Menghadirkan sosok Si kakek ini Kayak bener-bener Full Mecca friends Kita tinggal pasang Di Jidatnya gitu lah Dan ini pun dia Full Artikulasi tuh Gile 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 Nah Tuh nyambung ke belakang Situ kan Tuh Ini pasti ada Armor nya lagi nih Tinggal Part-part Kecilnya Oke Nah yang ini dia Warnanya lebih ke Greystone friends Ya ternyata Ini adalah Masih bagian Huluna Singko coy Oke Kita lengkapi lagi Part-part kecilnya ya Ternyata Flap belakangnya Banyak pisan friends Ini salah satunya Dan keren Karena kalau kalian perhatikan Ini bukannya mehong ya Bukan kotor Tapi memang sengaja friends Dan dalamnya ada sedikit besinya tuh Supaya kuat Ini jadi Flap Di punggungnya Nah Jadi Di sebelah Atasnya Oh ini bisa digerak-gering juga tuh Kalau gak halangin tuh Asli friends Agak annoying Karena Banyak part-part Yang lepas-lepas terus ya Wah Tonggatnya ini dari Bahan pesawat ya Dia tinggal colok Kesini nih Kita gak dapet Pergelangan tangan Pengganti gak dapet Tuh Ini gak mungkin ya Jadi dia memang Pusingnya harus Harus Nah Nah Kayak ini nih Jadi pengorbanan sih Dia emang udah selayaknya Meninggoy coy Bikin pusing men Dan dia colok Nah Ijidai Ijidai sama dia disini ya Nah Wow Ini cucungguk sih Gue yakin sih Berikutnya Masih ada lubang emang ya Oh Di atas sini men Yes Ini yang gede Kalau di Jetfire Itu dibawah situ friends Ya Kalau si Optimus nih Ini yang right Kanan Iya di dia pasti ya Tah Jadi di dia friends Nah Iya di dia Jadi sih males banget Masukin ke boxnya lagi coy Horea men Si GDI Si GDI Di dia ya Part terakhir friends Ya memang kita Sebenernya masih banyak Part-part Tapi itu part-partnya Nanti buat kita Fusion jadi Optimus Jetfire Tapi si Jetfire Ya dia ini Last partnya ini friends Nah Iya Ini megangnya juga Aku udah hati-hati friends Karena Pajak yang locot coy Ini bener-bener Kayak di filmnya coy Aki-aki men Terakhir Oh iya Dia nempel di Oh sini friends Nah Yes Yes Beres Coy Ini dia Si kakek-kakek Disepticon Semuanya udah kita pasang Nih inget gak Ini Optimus Jet Buat dibawanya friends Tapi dia gak kepake Di si Opa Ini baru kepake Kalau kita Fusion Dan lain-lain sebagainya Termasuk Senjata Intinya friends Cannonnya nih Ini juga Nanti buat Fusion Ke si Optimusnya Intinya Kita kudu beli Dua coy Supaya Part-partnya kepake Kalau kita gak punya Optimusnya Ini part semuanya gak kepake coy Bisaan ya Si 3-0 coy Nah Tapi ini gokil lah Ini salah satu Disepticon yang Paling gue respect Walaupun Dia jahat awalnya Tapi daripada Dia mati Sebagai penjahat Lebih baik dia mati Sebagai hero friends Di akhir ujung hidupnya Dia bertobat Berbalik ke jalan yang benar Ya Menyelamatkan Optimus Yang artinya Menyelamatkan Seluruh umat manusia Dan ini Action figure-nya Terbaik sih Ya Terbaik friends Oh ya Oh kita gabungin Sama si Optimusnya nih Ini Optimusnya friends Nah Ya Ini skillnya Cukup sama Oke Karena satu brand Dan memang kita Disuruh beli Satu set Supaya ini bisa Jogres kesini Tapi gue belum bisa Membayangkan sih Jogresnya gimana Serumit apa Gue belum bisa Membayangkan friends Ya kita Sementara enjoy dulu aja Si kakeknya Karena Selain detail Ya dia tuh Full artikulasi Jadi kita bisa bebas Pose Walaupun sebenernya Si kakek ini Gak terlalu bebas juga sih Kenapa Karena banyak partnya Yang gampang locot coy Jadi paling kita Pushenya begini Kita cuma mainin-mainin Doang dikit-dikit lah Kayak flap-flapnya Dibuka Ya tangannya Digerakin sedikit Selebihnya sih Udah friends Karena ya itulah Ini udah kayak Jang banget lah Rongsokan di safety cone gitu men So Thank you so much Mungkin di next videonya Kita bakalan coba Fusion Gue gak tau sih Males gak ya Coba kalian komen Mendingan kita Pushen atau enggak Coba kalian komen ya See you in the next video Salam Hanya mainan Yang mempersatukan kita Bye bye God bless God bless Indonesia Let's roll Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.